Perbedaan seringkali dibenturkan, dibesar-besarkan, sehingga saling meniadakan satu dan lainnya. Perbedaan suku merasa keunggulan yang luar biasa, membuat seorang menjadi jumawah seakan sukunya paling terpenting di bumi yang ada. Hmm, belum lagi mereka yang menyebut diri beragama, tapi lucu tak mampu mengasihi sesama. Justru saling meniadakan dan mencipta sengsara, memukul, memberangus dengan amarah. Ah, mengapa perbedaan harus jadi malapetaka? Padahal kalau saja semua kita sama, dunia sangat tidak indah. Tapi mengapa pula dunia yang indah karena perbedaan harus kita rusak? Dengan membuat dan berusaha supaya semua jadi sama. Menyidihkan, itulah kenyataan. Tak bisa dibayangkan kalau semua manusia adalah pria ataupun wanita. Tak bisa dibayangkan kalau semua manusia sama kaya ataupun sama miskinnya. Karena ketika sama kaya tak ada orang kaya, ketika sama miskin tak ada orang miskin. Perbedaan, hanyalah peluang bagi orang kaya menolong yang miskin dan miskin menunjukkan jati dirinya dalam kemiskinannya. Bukankah indah? Oleh karena itu, sedia membangun kebersamaan dalam perbedaan itulah panggilan mulia anak manusia. Anda yang hanya ribut perbedaan sejatinya. Anda krisis rasa kemanusiaan. Tapi Anda yang bisa membangun kebersamaan dalam perbedaan. Jangan lupa, Anda telah menemukan pangkat tertinggi yang pernah ada di dalam dunia. Nah, bukan jabatan politis ataupun eksekutif di sebuah usaha. Tapi Anda adalah manusia sesungguhnya yang selalu membangun kebersamaan dalam kesediaan yang besar. Sehingga perbedaan bukan malah petaka, tapi ditata menjadi luar biasa. Menjadi sebuah lagu yang sangat indah. Enak didengar, enak dipandang, tapi lebih daripada itu, enak dijalani dalam kehidupan. Anda telah menjadi seorang konduktor yang luar biasa. Menata, mengelola sebuah lagu perbedaan menjadi nada-nada indah yang saling mengisi, saling melengkapi. Selamat belajar untuk rela membangun kebersamaan di dalam perbedaan. Bersama saya, Bingman Sirait.